Halo para pecinta Battletruedepest dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para ketua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan polong komentar Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mungoyan Wih lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan banyak monster yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menghabisi sebanyak mungkin monster Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyue Li agar Xiaoyue Li bisa bergegas masuk dan menyelamatkan Lei Bai serta Wu Tianyu Setelah berhasil menyelamatkan keduanya barulah mereka akan mundur dari tempat ini Xiaoyan pada saat ini lanjut mengerutkan kening ketika menghadapi banyak monster yang pada saat ini bergegas Bahkan jika setiap serangan dapat membunuh ratusan atau ribuan monster Tidak diketahui berapa bulan atau berapa tahunkah pertempuran ini akan berlangsung Selain itu dengan mampu menjebak Lei Bai dan Wu Tianyu Berarti ada sesuatu yang luar binasa di antara mereka Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung tiba-tiba suara Lei Bai Seketika terdengar di benak Xiaoyan lagi Lei Bai pada saat ini bertanya apakah yang mulia tidak menerima pesan dari Lei Bai Sebaiknya yang mulia pada saat ini segera pergi karena ada monster tua tingkat keabadian di tempat ini Mendengar pesan yang pada saat ini diberikan oleh Lei Bai Xiaoyan seketika benar-benar terguncang Pupil mata Xiaoyan menyusut dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke sekeliling Xiaoyan pada saat ini melihat hanya ada sejumlah besar monster yang kekuatannya tidak perlu ditakuti Tapi Xiaoyan tidak menemukan monster tua tingkat keabadian seperti apa yang disebutkan oleh Lei Bai Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan mengabaikan perkataan dari Lei Bai Bagaimanapun Lei Bai dan Wu Tianyu adalah orang kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa dihancurkan hanya dengan jutaan monster seperti ini Tampaknya sesuatu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan dan yang lainnya adalah bahwa di bawah pilar guntur yang mengikat Lei Bai dan Wu Tianyu Ada sosok yang tidak mencolok dengan pakaian compang camping Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar mereka pada saat ini sedikit mundur karena ada monster tingkat keabadian di tempat ini Xiaoyan mendengarkan apa kata-kata Xiaoyan tetapi pada saat ini sosoknya telah melambaikan sambit kematian di tangannya Xiaoyan dengan paksa membuka jalan berdarah di antara jutaan monster Xiaoyan pun melesat bergegas mendekat menuju ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu Pada saat yang bersamaan sosok compang camping yang berdiri di bawah pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Matanya juga terlihat merah tetapi ada satu hal yang berbeda dari sosok tersebut Wajahnya tidak terlihat kaku dan sosok tersebut benar-benar memiliki ekspresi dan emosi di matanya Jutaan monster di sini tampaknya semuanya diciptakan oleh sosok compang camping tersebut Dapat dikatakan bahwa sosok ini adalah tubuh induk dari para monster Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang pada saat ini sudah mendekati Lei Bai dan Wu Tianyu juga bisa merasakan sesuatu Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak memiliki niat untuk menyerah menyelamatkan keduanya sekaligus Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Zanlao yang berada di pagoda pemurnian Xiaoyan bertanya apakah klon dewa asli dapat digunakan kapan saja Zanlao pada saat ini segera menjawab kepada Xiaoyan bahwa itu memang bisa digunakan Tetapi Xiaoyan hanya memiliki waktu setengah jam Jika waktunya melebihi batas maka klon dewa asli akan secara otomatis dipanggil ke dalam pagoda Mendengar apa yang dikatakan oleh Zanlao Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sedikit lebih percaya diri Tetapi meskipun begitu dengan waktu setengah jam jika Xiaoyan benar-benar ingin bertarung lawan keabadian Waktunya mungkin tidak cukup Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk menghancurkan banyak monster di sekitar Pada saat yang sama Xiaoyan meminta semua orang untuk menutupi diri mereka masing-masing dengan orijin ki Sesaat kemudian dua jantung api yakni api keabadian dan sepuluh api iblis muncul di tangan Xiaoyan Orijin ki yang agung juga pada saat ini segera melonjak dalam sekejap mata Aura yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar dari telapak tangan Xiaoyan ketika Xiaoyan berniat untuk membuat angry buda lotus flame Xiaoyan menggunakan dua jantung api untuk membentuk angry buda lotus flame dan menghancurkan banyak monster Xiaoyan pada saat ini tidak menggunakan tiga jantung api karena Xiaoyan masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya Terlebih lagi ledakan dari tiga jantung api tentu saja benar-benar akan sangat menghancurkan Pada saat ini yang dibutuhkan oleh Xiaoyan hanyalah menyingkirkan beberapa monster yang berada di sekitar Akan lebih baik jika Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini bisa diselamatkan tanpa terluka Pada akhirnya api hitam dan api ungu merah seketika terjalin dengan gila-gilaan di bawah kompresi Xiaoyan Xiaoyan lanjut mengangkat angry buda lotus flame yang terdiri dari tiga warna di lengannya Pada yang kuat juga pada saat ini seketika terbentuk bersamaan dengan angry buda lotus flame yang dilesatkan oleh Xiaoyan Kecepatan dari angry buda lotus flame ini terlihat sangat lambat Tetapi sesungguhnya kekuatan yang terkandungnya juga sangat dahsyat Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga segera membuat penghalang dari api untuk menutupi semua orang di belakangnya Setelah jeda singkat angry buda lotus flame pada akhirnya segera mulai bersinar dengan ganas Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak sebelum akhirnya area di sekitar berubah menjadi lautan api yang membumbung Ledakan pada akhirnya segera terjadi sebelum akhirnya suara yang memegangkan telinga segera menyentuh gendang telinga semua orang Di bawah nyala api yang sangat mengerikan semua monster dalam area tertutup seketika hancur berkeping-keping Kekuatan sisa dari angry buda lotus flame ini juga masih bertahan lama dan masih menghancurkan banyak monster Penggunaan dari angry buda lotus flame ini telah menghabiskan banyak origin ki di tubuh Xiaoyan Namun meskipun begitu dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan masih bisa menggunakan angry buda lotus flame ini berkali-kali Ditambah dengan berkah origin ki dari 10 api iblis Kekuatan Xiaoyan pada saat ini bisa mencapai 70 juta origin ki Jika Xiaoyan terus berlatih dengan kecepatan seperti ini tidak perlu waktu lama bagi Xiaoyan untuk bisa melampaui 100 juta origin ki Jika Xiaoyan bisa melampaui hal tersebut maka Xiaoyan benar-benar akan bisa bersaing berhadapan dengan seorang dogat bintang 8 Ditambah lagi jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentuk kehidupan yang digambungkan dengan klon dewa asli Kekuatan Xiaoyan tentu saja benar-benar akan menjadi semakin kuat Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pusat ledakan di mana angry buda lotus flame ini langsung memusnahkan ratusan ribu monster Gelombang kejut juga pada akhirnya segera menyebar bahkan ke penghalang api yang diciptakan oleh Xiaoyan Xiaoyan dampak kejut dari serangan ini masih membuat dada semua orang di kelompok Xiaoyan terasa sesak Wu Zhen dan Jiangsu belum pernah melihat gerakan ini dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya Untuk sesaat mereka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan ngeri Sementara itu api keabadian dan 10 api iblis pada saat ini masih melayang-layang di tangan Xiaoyan Xiaoyan berniat untuk kembali membentuk angry buda lotus flame Xiaoyan berencana untuk meledakan lebih banyak monster yang berada di sekitar Menurut jumlah penghancuran dari banyaknya monster ini Xiaoyan masih perlu membutuhkan angry buda lotus flame beberapa kali lagi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah mendekati Wu Tianyu dan Lei Bai di depannya Xiaoyan pada saat ini menatap kedua sosok yang diikat di atas pilar Namun pada saat yang bersamaan detak jantung dari Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bertambah cepat Perasaan krisis yang jarang muncul pada saat ini benar-benar memenuhi hati Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya melihat seberkas cahaya darah naik ke udara Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan berpikir bahwa ini adalah apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah di mana cahaya darah pada akhirnya seketika membentuk sesosok tubuh Sosok ini terlihat mengenakan pakaian compang camping dengan pemegang pedang darah setinggi 8 meter Sepasang mata merah pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening ketika merasakan aura dari sosok yang baru saja muncul Xiaoyan merasakan bahwa fluktuasi yang kuat yang terpancar dari tubuhnya setidaknya berada di tingkat keabadian Namun meskipun begitu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mundur dan Xiaoyan pada saat ini bergumam Mungkinkah ia benar-benar berada di tingkat keabadian Meskipun pada saat ini Xiaoyan sangat kuat tetapi Xiaoyan sesungguhnya belum mencapai tingkat keabadian Masih akan sangat sulit untuk melawan sosok di tingkat keabadian Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak akan pernah takut pada musuh yang ia hadapi Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat tangannya dan memotong tali yang pada saat ini mengikat Lei Bai dan Wu Tianyu Tali pada saat ini terputus dalam sekejap dan Lei Bai serta Wu Tianyu yang telah lama terjebak pada saat ini terbebas Keduanya telah terluka parah dan hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung Sementara itu di kejauhan pada saat ini Angry Buda Lotus Flame Xiaoyan kembali bermekaran dan meledakan kekuatan yang dasar Banyak monster pada saat ini benar-benar langsung diledakan oleh Angry Buda Lotus Flame Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera dengan cepat melesat menghampiri Lei Bai dan Wu Tianyu yang terluka parah Pada saat ini Lei Bai menantap ke arah Xiaoyan yang datang dan berbicara dengan suara serak Lei Bai masih memerintahkan Xiaoyan untuk segera melarikan diri Ini adalah tingkat keabadian dan sulit untuk dihadapi Setelah selesai berbicara, Lei Bai pada saat ini seketika terjatuh pingsan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan segenggampil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut Lei Bai dan Wu Tianyu Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Lei Bai dan bergumam agar mereka jangan khawatir Xiaoyan akan menyelamatkan mereka dan yang terbaik adalah mereka memulihkan diri terlebih dahulu Xiaoyan langsung mengirim Lei Bai dan Wu Tianyu ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar mereka dengan cepat mundur Biarkan Xiaoyan untuk menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang benar-benar memiliki niat bertempur Membarak di matanya Tampaknya baru kali ini Xiaoyan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat daripada dirinya Xiaoyan yang awalnya ingin Xiaoyan untuk bergegas pergi pada saat ini Berpikir membiarkan Xiaoyan melakukan pertempuran Melihat penampilan Xiaoyan ini Tampaknya tidak peduli apapun yang Xiaoyan katakan Xiaoyan akan membantahnya Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk dan pada akhirnya segera memimpin kelompoknya untuk sedikit mundur Sesaat kemudian Xiaoyan kembali menatap ke arah banyak monster yang pada saat ini masih berada di sekitar mereka Dua yang 1200 flame Xiaoyan sebelumnya hampir menghabiskan seluruh 70 juta orijin ki di dalam tubuh Xiaoyan Untungnya 10 api iblis telah menyerap banyak energi ketika mereka berada di surga pembunuhan Selain itu 10 api iblis juga menyerap kristal energi yang terbuang ketika Xiaoyan melakukan peningkatan kekuatan Dengan begitu maka pada saat ini 10 api iblis terus-menerus menyediakan kepada Xiaoyan aliran energi yang sangat stabil Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi kembali membentuk Angry Buddha Lotus Flame dan kembali melesatkannya Xiaoyan pada saat ini tidak sama sekali memiliki belas kasihan karena monster-monster ini berasal dari dunia kaisu Dalam sekejap mata pada akhirnya dibawah ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame Hampir 80% dari jutaan monster pada saat ini telah dimusnahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan hendak kembali menggunakan Angry Buddha Lotus Flame Namun Xiaoyan segera menghentikan pergerakannya setelah melihat ruang di sekitar yang pada saat ini telah rusak Xiaoyan khawatir jika ledakan terus berlanjut ruang tersebut akan runtuh sepenuhnya dan hal itu benar-benar akan menjadi bencana Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menghabisi banyak monster yang berada di sekitar dengan kekuatan yang dinasa Xiaoyan dan kelompoknya pada akhirnya segera melesat melakukan pembantaian terhadap monster-monster yang tersisa Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan berhadapan dengan monster tingkat keabadian Kekuatan pedang dari si monster pada saat ini bertemu dengan cahaya hitam yang diayunkan oleh sabit kematian Pertarungan antara keduanya pada saat ini benar-benar terlihat seperti bayangan dan keduanya tidak bisa dilihat dengan jelas Ini adalah kekuatan yang sangat kuat dan pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sangat menakjubkan Tabrakan di antara keduanya memang tidak terlihat spektakuler Tetapi kekuatan dari setiap tebasan sudah cukup untuk menghabisi seorang dogat bintang sembilan biasa Selain itu alasan pada saat ini mengapa Xiaoyan mampu berhadapan dengan tingkat keabadian ini Xiaoyan juga menguasai bintang kesunyian yang agung dan mampu memusatkan 100% origin ki pada serangan Xiaoyan yang pada saat ini telah menghabisi banyak monster juga pada saat ini matanya menyipit ketika melihat ke arah pertempuran di antara kedua belah pihak Xiaoyan melihat keduanya benar-benar melesat dengan sangat cepat dan tiap tabrakan benar-benar mengeluarkan suara yang keras dengan energi yang agung Xiaoyan juga pada saat ini merasa khawatir karena ruang di sekitar pada saat ini telah runtuh Dengan kata lain setiap serangan di antara kedua belah pihak benar-benar akan memicu keruntuhan yang lebih besar Serangan yang tampak ini benar-benar mengandung energi yang sangat besar Semakin banyaknya benturan efek dari serangan ini juga benar-benar akan mampu mempengaruhi ruang di sekitar Terlebih lagi semakin lama pertempuran ini berlanjut Xiaoyan juga bisa melihat bahwa Xiaoyan tampak pasif Secara bertahap Xiaoyan pada saat ini tampak dirugikan dengan serangan dari sosok iblis compang-camping ini Konsumsi energi di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin besar Dan dengan begitu masih ada celah di antara kedua belah pihak Sosok monster iblis ini pun seketika tertawa dan berkata bahwa ini sangat menarik Dan ia benar-benar mausi bisa bertahan Gadis ini tidak memiliki kekuatan keabadian Tetapi ia benar-benar membuatnya terkesan Hal ini benar-benar membuatnya sangat enggan untuk menghabis sisi gadis Bagaimana jika ia pada saat ini menjadi evolusinya Dan ia akan segera diberikan kekuatan tingkat keabadian Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab mendengar apa yang dikatakan oleh monster tersebut Xiaoyan kembali bergerak dan terus mengayunkan sabit kematian di tangannya Monster itu pun mengangkat ke lapaknya Dan menyadari bahwa tindakan Xiaoyan ini merupakan jawaban yang ia berikan Monster ini pun memiliki ekspresi kegilaan yang perlahan-lahan muncul di matanya Sosoknya terlihat tampak semakin serius sebelum akhirnya berkata Bahwa sepertinya ia benar-benar tidak akan menyorah sebelum melihat peti mati Setelah selesai berbicara Sosoknya pada saat ini mengeluarkan aura yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya Jelas sekali bahwa di dalam pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan Ia tidak menggunakan kekuatan aslinya Bagaimanapun ada kesenjangan yang tidak bisa diatasi di antara tingkat keabadian dan dogat Sosok iblis ini pada akhirnya mengangkat tangannya dan meraung dengan pedang berdarah setinggi 8 meter Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada serangan sebelumnya ketika melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan sabit kematian dan banturan seketika terjadi Namun ketika kedua serangan saling berhadapan Cahaya hitam Xiaoyan pada saat ini langsung dihancurkan Tebasan iblis ini juga seketika membuat sosok Xiaoyan terbang mundur ratusan meter Xiaoyan kembali mengayunkan sabit kematian dan dengan paksa mengubah lintasan pedang monster tersebut Xiaoyan berhasil menghindari serangan tersebut dan lesatan cahaya ini seketika menghantam ke arah gunung Dan pada saat ini gunung benar-benar dihancurkan Mata Xiaoyan pada saat ini langsung menjadi suram Karena serangan ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan jarak diantar dirinya dan tingkat keabadian Jarak ini tidak mungkin untuk bisa diperbaiki oleh Xiaoyan Namun ternyata kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan ini juga bukan kekuatan penuh dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya melambaikan sabit kematian di tangannya Dan perlahan mengangkat kelapanya Mata merah mudanya berubah menjadi hitam Dan rambut pendek merah mudanya pada saat ini berubah menjadi lebih panjang Warna rambut Xiaoyan juga pada saat ini berubah menjadi berwarna hitam Cahaya juga pada saat ini melonjak dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan dan sosok Xiaoyan berubah menjadi lebih tinggi Temperamen Xiaoyan juga langsung berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang perempuan kerajaan Xiaoyan di kejauhan pada saat ini mau tidak mau seketika terkejut setelah melihat perubahan penampilan Xiaoyan Xiaoyan terlebih lagi momentum yang kuat juga pada saat ini benar-benar segera terpancar dari Xiaoyan Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini sepertinya benar-benar memiliki temperamen dari sang ratu dunia Bahwa Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah monster tersebut dengan tetapan tajam Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka adalah monster penyusup dari Taiksu Jika begitu permasalahannya maka izinkan ia menunjukkan kepadanya kekuatan renkarnasi dunia sensi miliknya Setelah Xiaoyan berbicara sosoknya pada saat ini segera mengangkat lapak tangannya dan kekuatan renkarnasi berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya Benang-benang ini segera dilesatkan menuju ke arah monster iblis di kejauhan Monster ini pun seketika terkejut melihat benang-benang hitam yang aneh yang melesat ke arahnya Ia lanjut menggunakan pedang berdarah setinggi 8 meter ketika berhadapan dengan benang-benang tersebut Namun tidak peduli seberapa kuat ia mengayunkan pedang darah di tangannya Benang-benang ini benar-benar sama sekali tidak bisa terpotong Kekuatan renkarnasi pada akhirnya melilit tubuh si monster dan pada saat yang bersama ansi talitasnya dengan cepat ditarik Momen ini seketika membuat si monster marah Sosoknya tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat dan melesat menyerang langsung ke arah Xiaoyue Li Xiaoyue Li juga pada saat ini kembali mengayunkan sabit kematian miliknya Cahaya hitam membumbung ke langit dan langsung menuju ke arah monster yang menyerang Sementara itu si monster pada saat ini masih merasakan bahwa vitalitasnya menghilang dengan cepat Meskipun ia makhluk keabadian tetapi tentu saja ia masih bisa dibunuh Karena terjerat oleh kekuatan reinkarnasi dari Xiaoyue Li Ia pada akhirnya benar-benar memunculkan niat membunuh Pedang besar miliknya pada saat ini terus-menerus dilesatkan Kedua serangan pada akhirnya saling bertabrakan dengan sengit dan suara yang menggelegar menyebar Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertarungan yang sangat intens Xiaoyue Li yang awalnya tampak dirugikan pada saat ini tampak bisa mengimbangi si monster Pada saat ini Xiaoyue Li juga segera mengangkat lapak tangannya Dan sebuah bukit seukuran lapak tangan tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyue Li Xiaoyue Li lanjut melemparkannya dengan keras dan bukit tersebut Seketika membengkak seiring berjalannya waktu Xiaoyue Li segera berteriak bahwa ini telah dicuri dari Raja Diansang Dan ia akan menekan si monster hari ini Xiaoyue Li mengeluarkan senjata yang bernama Gunung Yinhun Diansang Untuk menyegel si monster Gunung ini pada akhirnya melonjak dengan cepat Dan sosok iblis pada akhirnya benar-benar ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat Si monster juga pada saat ini segera mengeluarkan serangan yang kuat Untuk menghancurkan gunung Tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba Serangannya semuanya benar-benar tidak mampu berhadapan dengan gunung milik Xiaoyue Li Gunung ini pada akhirnya segera menekan si monster dengan ledakan yang sangat keras Seluruh benua pada saat ini tampak terguncang bersamaan dengan si monster yang tersekel Sementara itu Xiaoyue Li pada saat ini segera melirik ke arah Xiaoyuan Dan berkata sebaiknya mereka pergi terlebih dahulu Gunung ini tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama Dan terlalu sulit bagi Xiaoyue Li untuk menghabisi si monster Xiaoyuan menatap ke arah Xiaoyue Li yang pada saat ini rambut serta mata hitamnya seketika dengan cepat memudar Sosok Xiaoyue Li pada akhirnya kembali ke wujudnya semula Xiaoyue Li juga terlihat lemah pada saat ini Dan jelas sekali bahwa kekuatannya saat ini masih terlalu sulit untuk menghadapi monster tingkat kabarian Xiaoyuan pada akhirnya segera mengangguk dan segera memerintahkan semua kelompoknya untuk bergegas Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini gunung yang menekan si monster kembali menyusut dan kembali ke Xiaoyue Li Sebuah tawa juga pada saat ini segera melonjak di kejauhan Semua orang seketika menatap ke arah sumber suara dan menyadari bahwa monster iblis tingkat keabadian mengejar mereka Kecepatannya juga sangat cepat dan Xiaoyue Li pada saat ini tiba-tiba berhenti Dengan masih memegang sapit kematian Xiaoyue Li berkata dengan sungguh-sungguh sebaiknya mereka pergi dengan cepat dan Xiaoyue Li akan menghentikannya Xiaoyuan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyue Li Pada akhirnya Xiaoyuan juga segera berhenti dan menatap ke arah Xiaoyue Li Melihat keduanya yang berhenti semua orang pada akhirnya menghentikan pergerakan mereka Xiaoyue Li pada saat ini menjadi semakin cemas melihat semua orang yang tidak melakukan tindakan untuk pergi Xiaoyue Li segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini bergegas pergi terlebih dahulu Monster ini sangat kuat sehingga Xiaoyue Li bahkan tidak bisa menghabisinya Namun mereka juga jangan khawatir karena sesok tersebut tidak akan bisa menghabisi Xiaoyue Li Melihat Xiaoyue Li yang dipenuhi dengan kecemasan Xiaoyuan pada saat ini segera mendatangi Xiaoyue Li Xiaoyuan lanjut berkata agar Xiaoyue Li mundur dan beristri jahat terlebih dahulu Biarkan ayah mengurusnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir Xiaoyue Li seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan Namun sesaat kemudian ia melihat sesosok tubuh mengembun dari udara tipis di samping Xiaoyuan Melihat sosok yang pada akhirnya terbentuk sepenuhnya Mata Xiaoyue Li pada saat ini melotot dengan mulut yang terbuka lebar Xiaoyue Li tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya terlebih lagi ketika merasakan aura dari sosok tersebut Meskipun tidak ada fluktuasi energi tetapi kekuatan yang terpancar ini dapat dikatakan hanya dimiliki oleh seorang keabadian Xiaoyue Li pada akhirnya mau tidak mau bertanya mungkinkah ini berada di tingkat keabadian Sosok yang kali ini muncul di sebelah Xiaoyuan adalah klon dewa asli yang telah lama tidak digunakan oleh Xiaoyuan Pada saat ini Xiaoyuan mengabaikan Xiaoyue Li dan keduanya segera bergegas melesat Di udara pada akhirnya sosok Xiaoyuan dan klon dewa asli benar-benar saling menyatu Xiaoyuan pada saat ini mengeluarkan teknik seni pembentukan kehidupan dan dalam sekejap mata Xiaoyuan pada saat ini bisa merasakan kekuatan fisik yang tak tertandingi di tubuhnya Menghadapi monster tingkat keabadian yang pada saat ini meraung Xiaoyuan pada akhirnya menggunakan pedang berat misterius yang langsung dihempaskan Ledakan seketika terjadi bersamaan dengan kekuatan yang agung yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyuan Monster keabadian itu juga seketika terkejut karena ia tidak menyangka Xiaoyuan akan tiba-tiba muncul dan menyerangnya Sepertinya ia juga tidak menyadari keberadaan Xiaoyuan sebelumnya Sosoknya pada saat ini buru-buru mengangkat pedang darah setinggi 8 meter untuk memblokir serangan Xiaoyuan Pada akhirnya lesatan pedang Xiaoyuan langsung menghantam pedang berdarah setinggi 8 meter dengan keras Ada suara teredam dan penampilan yang menakjubkan pada saat ini terlihat di udara Monster keabadian ini tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus dan jatuh lurus menghantam tanah dengan keras Kerikil yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini diaduk dan berubah menjadi lubang batu besar Pada saat berikutnya monster keabadian pada saat ini kembali meraung ke arah Xiaoyuan dengan pedang miliknya Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini kembali mengayunkan pedang berat miliknya Setiap kali monster keabadian ini bergegas menuju ke arah Xiaoyuan dengan gila-gilaan Pada saat itu pula Xiaoyuan mengayunkan pedang berat misterius dan menjatuhkannya ke arah si monster Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan monster tingkat keabadian yang terus-menerus menyerang ke arah Xiaoyuan Tetapi juga terus-menerus dijatuhkan Pada akhirnya setelah banyaknya benturan pedang merah miliknya benar-benar dihancurkan oleh sarangan Xiaoyuan Mata Xiaoyuan pun menyipit dan pada saat ini Xiaoyuan segera mengangkat tangannya meninju ke arah kelapa dari monster keabadian Sosoknya kembali terlempar mundur dengan seluruh wajahnya yang tampak berubah bentuk Pada saat ini mata monster keabadian dipenuhi dengan ketakutan Sosoknya pada saat ini tidak bisa melawan Xiaoyuan dan seteguk darah hitam segera keluar dari mulutnya Sosoknya pada saat ini merasakan krisis hidup dan mati di dalam hatinya Monster keabadian pada saat ini benar-benar tidak mampu bergerak di bawah serangan bombardir dari Xiaoyuan Sosoknya hanya bisa berteriak bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Dunia Taishu tidak akan melepaskannya dan sampah-sampah lain di dunia sensi Mendengar hal tersebut mata Xiaoyuan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiaoyuan tidak ingin lagi banyak berbicara omong kosong Xiaoyuan menggunakan kelima jarinya dan dengan keras Xiaoyuan segera menghancurkan kelapa dari monster keabadian Tidak berhenti di situ Xiaoyuan pada saat ini segera melonjarkan api dan membakar sisa daging dan memubah monster tersebut menjadi abu Xiaoyuan pun menyipitkan matanya memandang ke arah monster keabadian yang pada saat ini benar-benar dihilangkan setelah berubah menjadi abu Xiaoyuan pada akhirnya bergumam bahwa penjajah dari dunia Taishu benar-benar akan dihancurkan di tangan Xiaoyuan Begitu Xiaoyuan selesai berbicara, klon dewa asli juga pada saat ini terpisah dari tubuh Xiaoyuan Xiaoyuan pada saat ini segera merasakan sesuatu dan memerintahkan tahanan spiritual untuk keluar Melihat tidak adanya gerakan, Xiaoyuan pada saat ini lanjut berbicara dengan dingin Xiaoyuan berkata bahwa jika tahanan spiritual berpura-pura mokat Xiaoyuan benar-benar akan menghancurkannya seperti monster keabadian sebelumnya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan pada akhirnya tahanan spiritual yang berbentuk mata Segera melepaskan diri dari lengan klon dewa asli Sosoknya segera mengelilingi Xiaoyuan berkali-kali dan berkata mengapa setelah lama tidak bertemu Tuhan benar-benar menjadi begitu pemarah Bersama dengan hal tersebut semua orang pada saat ini juga seketika bergegas ke arah Xiaoyuan Xiaoyuan yang melihat tahanan spiritual yang berbentuk mata pada saat ini terlihat sangat tertarik Xiaoyuan segera bertanya kepada Xiaoyuan apakah ini dan kelihatannya sangat menyenangkan Xiaoyuan memandang ke arah tahanan spiritual dari atas ke bawah Xiaoyuan pada saat ini lanjut mencolok mata dari tahanan spiritual Tahanan spiritual merahung kesakitan Sosoknya berjuang keras untuk melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyuan Sosoknya bersembunyi di balik Xiaoyuan dan menatap ke arah Xiaoyuan dengan mata ngeri Bersamaan dengan hal tersebut Sosok dari klon dewa asli pada saat ini segera menghilang di hadapan Xiaoyuan Tampaknya klon dewa asli telah melampaui waktunya dan pada saat ini benar-benar dikembalikan ke dalam pagoda pemurnian Tahanan spiritual juga pada saat ini bergegas menuju ke arah klon dewa asli tetapi Xiaoyuan segera menghentikannya Xiaoyuan segera berkata bahwa tahanan spiritual bisa mengikuti Xiaoyuan mulai saat ini Sekarang Xiaoyuan membutuhkan kekuatannya dan ia harus tinggal Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini menatapnya dengan tegas Tahanan spiritual hanya bisa menghelak nafas dan tidak bisa berkompromi dengan Xiaoyuan Sementara itu melihat klon dewa asli yang pada saat ini menghilang Xiaoyuan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Bagaimanapun kekuatan dari sosok tersebut benar-benar bisa menghancurkan monster yang tidak bisa dihancurkan oleh Xiaoyuan Xiaoyuan bertanya kepada Xiaoyuan siapakah pria kuat sebelumnya dan mengapa ia kembali menghilang Xiaoyuan berkata dengan ringan ketika menjawab bahwa itu adalah salah satu klon milik ayah Xiaoyuan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan bertanya Mungkinkah pria kuat tingkat keabadian tersebut adalah klon ayah Xiaoyuan pada saat ini mengangguk sementara Xiaoyuan dipenuhi dengan kekaguman ketika menatap ke arah Xiaoyuan Mata Xiaoyuan pada saat ini berbinar dan ia tampak penasaran dengan hal ini Xiaoyuan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya Kekuatan ayah berada di tingkat dogat dan ia benar-benar mampu merampas tubuh seorang tingkat keabadian Bagaimana cara ayah melakukan hal tersebut dan ini benar-benar sangat amazing Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan Klon dengan kekuatan keabadian ini adalah seseorang yang pada saat sebelumnya sedang sekarat Dengan kebetulan Xiaoyuan berhasil membawanya pergi dan menjadikannya klon Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit karena Xiaoyuan tidak mungkin memberitahu Xiaoyuan mengenai semuanya Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan kembali berkata Jika ada pria yang kuat seperti itu sepertinya ayah tidak perlu lagi takut terhadap mansion surgawi Xiaoyuan kembali tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyuan menggelengkan kelapanya Xiaoyuan berkata bahwa itu memang bukan sebuah permasalahan Tetapi meskipun begitu sejujurnya klon ini tidak akan bisa digunakan sesuka hati Terutama jika mereka harus berhadapan dengan mansion surgawi Ayah benar-benar harus lebih berhati-hati Xiaoyuan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa itu memang benar Terlebih lagi ada kekuatan tersembunyi yang pada saat ini berada di balik mansion surgawi Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini tidak lagi mengajukan pertanyaan Xiaoyuan pun seketika menghela nafas lega Xiaoyuan pada saat ini segera mengensapingkan permasalahan tersebut Xiaoyuan berpikir bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk bergegas Xiaoyuan schwer personajes